Pemadam kebakaran Pemadam kebakaran dan merambat ke kios yang ada di pasar tersebut. Dua jam kemudian petugas berhasil memadamkan api setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kota Sukabumi dibantu 2 unit dari Dinas Kebakaran Kabupaten Sukabumi diterjunkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar ditambah kurangnya pasokan air saat petugas berusaha memadamkan kobaran api yang terus membesar membakar kios. Pemilik kios Doli mengatakan seluruh barang dagangan yang berada di kiosnya ludas terbakar dan kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu polisi masih terus melakukan penyelidikan mengenai penyebab pasti kebakaran tersebut. Namun hasil sementara diduga api berasal dari konsleting listrik dari kios yang berjualan minyak wangi. Hasil sementara nanti kita lihat perkembangan. Ini dari konsleting listrik yang tadi ada di bok listrik di atas toko parku. Kemudian langsung membakar dan kurang lebih ada kios terbakar kurang lebih 30 kios. Sebelumnya sebanyak 30 kios yang berada di pasar penampungan pedagang pasar pelita kota Sukabumi ludas terbakar. Sebelum terbakar warga sempat mendengar ledakan di salah satu kios sehingga merambat ke kios lainnya. Beruntung kebakaran tersebut tidak merembet ke sebuah SPBU yang berada di sebelah pasar penampungan tersebut.